Serangan roket menghantam sebuah lapangan sepak bola di dataran tinggi Kolan, wilayah rampasan Israel di Suriah pada Sabtu 27 Juli 2024. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai beberapa orang lainnya termasuk anak-anak. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan tiga anggota kelompok Hezbollah. Israel pun menuduh Hezbollah sebagai dalang dibalik peluncuran roket ke lapangan sepak bola tersebut. Namun, tuduhan Israel itu dibantah oleh Hezbollah. Hezbollah mengeklaim mereka menyerang pangkalan militer di dataran tinggi Kolan. Hezbollah menyebut serangan itu dilakukan sebagai aksi balasan atas serangan Israel ke sebuah desa di Lebanon. Selama beberapa minggu terakhir, Lebanon-Israel terus memanas. Kedua pihak terlibat aksi saling baku tembak di sepanjang jalur perbatasan. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.